Hai Om Swastiastu yuk teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan kokoh dari Bancar Abian Nangkok Lot ke Siman Seketru Not Tunjung Mekar dari tahun 2011 sampai 2020 kita mulai saja dari tahun 2011 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2011 ya dari Bancar Abian Nangkok Lot ya teman-teman ya sosok Cholulo dan Dewi Pengleakan teman-teman ya mengerikan sekali ya Joss Oke lanjut ke-2012 cek it out mengerikan sekali teman-teman ini dia karya di tahun 2012 dari Bancar Abian Nangkok Lot ya teman-teman ya dengan judul kokoh Kali Komurti ya teman-teman yaitu sosok Cholulo ini teman-teman ya lihat teman-teman ini di malam hari di Bancar Abian Nangkok Lot teman-teman ya benar-benar bagus kali ya Joss Gandos kita lanjut ke 2014 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2014 dari Bancar Abian Nangkok Lot teman-teman ya pertarungan seorang dewa teman-teman teman-teman ya melawan sosok raksasa yang berlidah sangat panjang teman-teman ya mengerikan sekali ya lihat teman-teman dengan aksesoris yang cukup banyak ya pembuatannya pun sangat rapi teman-teman ya benar-benar bagus sekali Joss kita lanjut ke 2016 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2016 ya dari Bancar Abian Nangkok Lot ya teman-teman ya seorang dewa yang menunggangi gajah putih berkepala tiga ya sepertinya sedang mengejar seorang raksasa ya bagus sekali oke kita lanjut ke 2017 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2017 dari Bancar Abian Nangkok Lot ke Siman dan Pasar teman-teman ya dengan judul gogoh raksasa legu gondong ya teman-teman ya keren sekali ya yaitu raksasa nyamuk ya teman-teman ya sepertinya sedang bertarung ya melawan seorang raja teman-teman ya yang menaiki seekor kuda laut ya teman-teman ya bagus sekali ya oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya dimana tuh lokasi dari Bancar Abian Nangkok ini ya nah Bancar Abian Nangkok Lot ini terletak di desa Kesiman Petilan ya kecamatan dan Pasar Timur ya teman-teman ya nah ini di malam hari di Bancar Abian Nangkok Lot ya teman-teman ya terlihat sangat bagus ya dan sangat menarik sekali ya benar-benar top oke kita lanjut ke 2018 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2018 ya dari Bancar Abian Nangkok Lot ya teman-teman ya dengan judul Gogoh Datontai teman-teman ya dimana ini adalah sosok-sosok raksasa ya teman-teman ya sepertinya sedang mengejar seorang penari teman-teman ya bagus sekali ya penarinya ini membawa sebuah keris teman-teman ya raksasanya pun juga sangat menyeramkan ya lihat teman-teman sangat menyeramkan ya berambut putih dengan taring yang cukup panjang ya teman-teman ya ngeri sekali ini nah ini pada saat Gogohnya diarak di malam pengerupukan ya terlihat sangat bagus dan sangat keren ya teman-teman ya Joss Kalino Gogohnya dari Bancar Abian Nangkok Lot ya top kita lanjut ke 2019 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2019 dari Bancar Abian Nangkok Lot dan Pasar teman-teman ya dengan judul Gogoh Manu Denawo teman-teman ya sosok-sosok raksasa Garuda teman-teman ya bagus sekali ya dengan sayap yang sangat bagus ya dengan aksesoris yang banyak juga teman-teman ya keren sekali ini Gogohnya oke bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya apa itu Gogoh ya nah Gogoh itu adalah simul perwujudan dari butel kalo atau rojat roh halus ya teman-teman nah biasanya Gogoh itu dibuat sebelum hari rayanya nyepi ya biasanya berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan teman-teman dengan biaya cukup gede yaitu puluhan juta teman-teman nah biasanya Gogoh itu diarah satu hari sebelum hari rayanya Pia yaitu di malam pengerupukan teman-teman ya biasanya setelah selesai pengarahkan Gogoh Gogoh itu biasanya langsung dibakar ya teman-teman sebagai simul pembuatan dari roh jahat atau butel kalau itu sendiri ya teman-teman nah ini pada saat Gogohnya diarah di malam pengerupukan ya teman-teman ya terlihat sangat bagus ya dengan pantulan cahaya lampu terlihat semakin keren ya teman-teman benar-benar joss oke kita lanjut ke 2020 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2020 ya dari Banjarabianangkeklot ke Simandenpasar teman-teman dengan judul Gogoh Panugerahan Kandosango ya teman-teman ya bagus sekali ya sosok-sosok raksasa berwarna hitam ya teman-teman ya dengan taring yang panjang ya ngeri sekali ya teman-teman ya lihat teman-teman membawa sebuah tongkat ya teman-teman ya bagus sekali ya dari tahun ke tahun Nungkokoh dari Banjarabianangkeklot dan Pasar ini bagus-bagus semua ya teman-teman ya joss oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur suksumo om santi 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 om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati